Pemirsa seorang pria pensiunan Polri di Bogor, Jawa Barat gagal divaksin karena nik KTP-nya dipakai oleh orang lain. Sementara warga Bekasi gagal divaksinasi karena niknya diduga telah digunakan warga negara asing. Siswandi pria pensiunan Polri asal Komplek Kria Salak Asri Ciampea Kabupaten Bogor gagal divaksin setelah tiga kali mendaftarkan diri ke puskesmasa tempat. Pasalnya, saat mendaftarkan diri, nomor induk kependudukan atas nama Siswandi berbeda dengan data dari pihak Dinas Kesehatan. Nama yang ada digunakan sebagai nama Sudarno. Pria pensiunan Polri ini kemudian melapor kepada dua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Kesehatan. Namun dua instansi itu menyarankan menghubungi Kemenkes dan Kementagri melalui akun website ketua instansi tersebut. Terus upaya apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Nah ini kan disuruh lapor ke Ducapil. Ducapil sudah, ke Ducapil suruh ke Dipdagri ya. Nah sudah, Dipdagri kembalikan ke itu. Baik lagi. Ke Di Ducapil ya. Hal serupa juga dialami warga Bekasi, Jawa Barat. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi masal pada 29 Juli lalu, NIC-nya tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ntar ulang, kemudian di cek tekanan darah, kemudian di screening, ya setelah di screening kan baru ada kalifikasi data. Nah disitu baru ketahuan bahwa nomor NIC saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi. Setelah ditelusuri, NIC wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Li In Wong yang diduga merupakan warga negara asing. Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi namun permasalah NIC yang disalahgunakan belum tuntas. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!